Oke, kembali lagi di Ridha Hanif Channel Iya, jadi iseng, lagi gak ada kerjaan, bingung juga, gak ada videographer Jadi kemarin tuh kepikiran nelpon sama B Channel gitu Gue pengen bikin video kayak video lu dong, boleh gak? Katanya boleh Jadi kita mau bahas langsung ini Jimny JB74 yang manual Dan kebetulan B Channel juga belum bikin video yang manual kan Nah, ini kebetulan mobilnya baru, jadi kilometer juga masih sedikit Dan sebelum kita buka lap mesinnya Lampu depan, ini pakai proyektor headlamp, sudah LED juga, terang Ini lampu seinnya di samping Sama ini bumpernya, dia lebih maju dibandingkan dengan Jimny yang dari Jepang Jadi di Jepang itu ada dua ya, ada yang Jimny biasa sama Jimny Sierra Nah, kebetulan Indonesia dapat yang Sierra, bedanya dia over fender disini Sama bumpernya dia lebih mancung Tapi dia sama-sama juga punya headlamp washer Jadi kayak mobil mahal ya Ini di bawahnya, fog lamp, masih crystal multi reflektor Jadi biasa belum pakai yang LED Kalau di Inggris ada LED-nya dan ada LED DRL-nya Kalau di Indonesia, yang biasa Oke, kita sekarang buka kap mesin Susah juga buka kap mesin pakai tangan kiri Nah, ini dia kap mesinnya Ini mesinnya pakai K15B Sama seperti mesinnya R3 Tenaganya 102 PS dan torsinya 130 Nm Nah, itu akinya disana Oh, bukan mobil deng, takutnya ada mobil lewat Ya, ini seperti ini ya Bagian dalamnya dicet, tapi nggak di furnish Jadi ini keliatannya kayak doff Oke, kita tutup Nah, kalau di Jepang itu dia juga ada yang versi turbo-nya Tapi CC-nya cuma 600 Jadi, ya kecil Dan tenaga juga kecil Cuma 64 PS Dan torsinya sekitar 94 Nm Nah, ini bentuk sampingnya seperti ini Nah, ini kebetulan yang warna biru Dapatnya two-tone Namanya Breeze Blue Terus Kita ke bagian depannya dulu ya Disini dia pakai ban Dunlop Grand Track AT20 Terus bautnya dia pakai yang 5 Dan peleknya ini lucu ya Jadi kayak velek-velek zaman dulu Dope-nya kayak gini Ada bautnya lagi disini Depannya udah cakram Dan lucunya juga Mobil ini Itu sasisnya juga dikasih warna sewarna bodi Biasanya kan sasis warnanya hitam ya Ini malah dikasih warna sewarna bodi Nah, ini ciri khas jini lama Ada garis duanya Lampu sennya juga disini Wiper-nya ini terasa jadul sekali ya Wiper-wiper modern zaman sekarang kan Frameless Dia masih kebuka seperti ini Dan sama sekali nggak ditutupin Biasanya kan ada Cup mesin Terus dia masuk ke bawah Biar nggak kelihatan Jadi ini bener-bener kelihatan jadul Bahkan ini juga Washer-nya ini Dia beneran kebuka Seperti itu gitu Kayak mobil zaman dulu Spion Keliatannya kayak spion teplek Gitu ya Tapi sebenarnya ini Bisa retrack Electric retrack Sama electric mirror Juga bisa disini Dan talang airnya Ini kayak mobil zaman dulu Bahkan Sengaja kayaknya ditonjolin Biar kelihatan jadulnya tuh dapet gitu Kayak gini Lucu ya Sekarang jarang Lemu mobil yang pake talang air Model kayak gini Nah ini atasnya Warna hitam Dan di atapnya ini ada garis-garisnya Terus ini pake antena short pole Kecil di sebelah kanan sini Lucu Dan ini Kacanya ini Lihat ya dari sini ya Ini bener-bener rata Jadi buat temen-temen Kalo misalnya kacanya pecah Itu langsung aja ke tukang kaca Cari kaca temper Terus potong sendiri Karena kacanya bener-bener rata gitu Nggak ada lakukannya sama sekali Nah Di bagian belakangnya ya Sebelum ke belakang Ini disini ada Untuk Bensin ya Di talunya di sebelah kanan Terus di belakang sini Bisa kita lihat Yang gue bilang Sasis sewarna body Di warna yang biru juga Bagian sini dikasih cover Dan ada baiknya Kalo punya Jimny Itu dikasih mudflap Di bagian belakang Karena jipratnya lumayan Nah Ini dia masih pake Rem belakang tromol Oke Sekarang ke belakang Nah Kalo Jimny Atau Jeep Rubicon gitu ya Itu kan Dia dikasih Engsel yang Dari luar gitu ya Kalo ini Dia itu enggak Engsel yang dari luar itu Cuma ada di Pintu belakang Dan Pintu belakangnya ini Bentuknya Seperti ini Di atasnya itu ada High mounted stop lamp Terus kacanya juga Seperti yang gue bilang Kacanya rata Jadi kalo ada penggaris Ditempelin Terk Itu bener-bener lurus Ada Ininya Devogernya Wih Keliatan ya Terus Ini bandnya Itu enggak dikasih Cover sama sekali Jadi bandnya Dibiarin Terbuka seperti ini Dan bautnya Cuma tiga Untuk yang bagian belakang Nah Ini yang sel yang Ditutup cover yang gue bilang tadi Terus Ini logo Jimny Dan ada tulisan All grip nya Karena 4x4 nya Suzuki namanya All grip Lampu belakangnya Ini lampu belakangnya Sederhana sekali ya Enggak ada LED sama sekali Sudah bener masih Bohlam-bohlam biasa Dan biasanya Orang-orang Ganti yang LED sih Yang model lurus-lurus gitu Kalau gue pengen ganti Yang bulat-bulat gitu ya Ini platnya sementara Karena Ya Mobil baru Platnya masih harus nunggu Mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan Karena ini kan CBU ya Ini Modelnya cungkil ya Bukan pintunya Dan ini bisa Buka otomatis Karena disini Dia Ada shock nya disini Nah Ini bagasinya Super kecil Kecil sekali Dan ini bisa dilipat Menjadi rata Dengan bagasinya Tapi yang Depannya gak bisa dilipat lagi ya Jadi udah gini doang Kalau mau naruh Aqua Galon Segala macam gitu Gak bisa Dan disini Kita dapet Nah Ini tempat penyimpanan Yang sangat praktis Lengkap Ini P3K nya dari Suzuki Ini segitiga pengaman Wah Terus Disini ada seatbelt nya Dan Jimny ini sengaja Bagian sininya itu gak di cover plastik Jadi menyiarin Sewarna body gitu aja ya Biar menumbuhkan kesan klasik Bahkan ini ada Titik-titiknya gitu loh Sengaja kayaknya Biar kesannya klasik banget Oke Nah Bagasinya sih Ya Soso lah Kecil sekali lah Memang mobilnya kan Panjangnya cuma 3,6 meter Terus Ini Buat defogger nya pun Itu Kabel nya terbuka Seperti ini Jadi emang Didikinnya Sederhana banget ya Oke Menutupnya juga Gampang Dan beberapa mobil Yang punya pintu yang seperti ini Di belakang itu Kadang-kadang kalau ditutup Suka geter-geter gitu ya Kayak Grand Vitara gitu Ini enggak Bagus Oke Kita masuk dari sebelah kanan Ini kalau video ini Yang nonton banyak ya Kayaknya gue bikin cantang khusus Buat bikin kayak gini Oke Ini dia pintunya Door trim nya Sangat sederhana sekali Ini tadi abis dicuci Di tempat cuci Entah kenapa jadi belang Ini belum dilepas ya Ini Door pocket nya ini Laci penyimpanan terbuka Kalau kata ombi Ini sama sekali Gak ada cup holder nya Jadi cup holder nya Cuma ada dua Di sini cup holder Cuma ada dua Di situ doang Kecil banget Terus Ini desain dashboard nya Gue suka banget Karena desain nya Klasik ya Cuma Sistir nya ini Kurang klasik Kalau menurut gue sih Kayak misalnya gini AC nya Itu dibikin Seperti ini Terus disini Bikin ada baut nya Sengaja dibuka Tombol tombol segala macem nya Sama Dan kuncinya sendiri Seperti ini Seperti kunci mobil mobil Suzuki Yang ada remote nya Sederhana banget Harusnya bisa dikasih keyless Karena emang di luar itu Ada versi keyless nya Jadi Ini gak ada kunci disini Langsung Pustar stop engine button disini Oke Kemudian disini ada tombol Ini untuk headlamp washer nya Ini untuk headlamp Levelizer nya Buat ngatur ketinggian headlamp Sama disini Ini untuk Ini Spion Electric mirror nya Sama Untuk retract nya disini Oke Tapi Ini kalau malem Gak nyala ya Jadi keliatannya Kayak gak mahal gitu Sekarang kita Lihat ke bawah Nah Ini disini ada untuk Sebenernya Kalau di Jepang itu Buat Kartu tol ya Tapi di Indonesia Gak ada Dan ini kebetulan Pedalnya ada 3 ya Karena sebelah kirinya itu Kopling Emang dari awal Pesetnya Peset manual Bukan Peset manual Dapatnya metik Bukan Emang dari awal Pesetnya manual Nah terus Nah ada pemandangan yang Agak unik sih Di Indonesia Karena Jarang banget ya Nemu mobil manual Tapi ada Cruise control nya Lucu ya Dan Ini berfungsi dengan sangat baik Gue udah coba ya Nyoba jalan 60 Masuk gigi 5 Nyalain cruise control Normal-normal aja Kayak mobil matic Pada umumnya gitu Nah kalau di bawah sini ini Versi di luar negeri Di Inggris Ini ada buat Speed limiternya disini Oke Terus Ini dia Oh Dia gak bisa nyala Kalau kita gak colokin Kunci Ayo kita colokin sekarang Nah Oke Nyalain Matin ase dulu Biar gak Tekor Akinya Nah Ini speedometer nya juga sederhana sekali Ya Gitu-gitu aja Dan untuk versi di Inggris Sama yang di Jepang Yang tipe tertinggi itu Ininya Digital Tapi belum berwarna Kalau ini masih monochrome ya Nah Ini disini Untuk Steering switch control Jadi tadi videonya mati Karena Tiba-tiba bluetooth nya connect ke hp Kok bisa ya Oke Yaudah Lanjut lagi ya Ini sebelum kita mulai Ini kita mau Ini yang punya rumah ya Kita numpang halaman depannya Nah Ini Tokometer nya ini Maksimal di 6200 RPM Sekitar segituan Kecepatan 180 Terus Ini klaksonnya suaranya lucu Ya Kayak mobil kecil Headlamp sudah auto Terus Wiper nya Ya gak ada auto nya Ini head unit nya Pakai GVC KW M5 Dan ini Belum kapasitif ya Dia masih resistif Karena dipegang ini Masih ada kayak Lapisan kayak jeli nya gitu Kayak gak nempel Ya suaranya So-so lah ya Enggak Enggak bagus Tapi juga gak jelek juga Terus disini ada AC Sama disini Ada Pengatur AC nya Dan sudah digital Tapi meskipun digital Dia bentuknya juga masih dibikin Klasik-klasik gitu ya Nah ini ada buat ventilasenya Mau dari luar Apai dari dalam Udah auto climate juga Seperti ini Kita matikan dulu Mode buat ke kepala Kaki Defogger Ini buat nyalain AC nya disini ya Sama ini buat nyalain Defogger depan Sama belakang Oke Off dulu Ini buat ngaturnya ya Sip Power window Ada disini Ini yang buat sebelah kanan Sudah auto Dicungkil seperti ini Oke Terus ini yang buat sebelah kiri Electronic stability control ada Sama Heal descent control juga ada Di bawah sini ada USB Terus disini Ada buat Nah Colokan 12V Dan ada tempat penyimpanan kecil Dan yang paling spesial ini Manual Manual Manualnya ini enak ya Karena koplingnya enteng Lumayan Terus juga masuknya itu Cerk Padahal dia Mobil SUV ya Tapi transmisinya ternyata enak Terus ini rem tangannya seperti ini Biasa banget Ini selektor Buat transfer case nya Mau jadi 4x4 Nah disini ada sebuah pegangan Biar kesannya tuh ala-ala SUV banget gitu ya Ini ada coin Kenapa ada disini ya Kita pindahin dulu Taruh sini aja Oke Ini tempat penyimpanan Laci penyimpanan terbuka Kalau kata B Channel Ini laci penyimpanan tertutup Dan ini ya Belum soft opening Disitu juga Sama ya Ada laci penyimpanan terbuka Speaker disitu Terus gagang pintunya sudah Krum Kuncinya disitu Nah kurang lebih Seperti ini tampilannya Kursinya ini biasa aja Cuma bagian fabric disini Agak sedikit kasar Oke Ini laci penyimpanan terbuka Ada satu disini Ada dummy ya Ini biasanya Buat pemanas kursi Oke Oh iya Kelupaan Disini ada buat Ini Buat ngatur audio Oh bukan audio Apa namanya Telepon Sama bluetooth Oke Lanjut sekarang Di bagian atas ini Sama seperti bagian sana Ada buat kaca Tapi dia gak ada lampunya Terus disini Nah Ini ada Spion Dimana spionnya bisa ada Day and lightnya Terus Itu juga Hand gripnya Dia masih model yang kebuka Seperti itu Tapi gak apa Memang Biar keliatan klasik ya Nah Ini Joknya seperti ini Persis kayak punya R3 Kalau yang sebelah kanan Kalau di Giniin Dia Mesti manual ya Kalau yang Sebelah Kiri dia langsung Nah ini tampilan Jok belakangnya Agak sedikit rata Dia punya Tiga step Seperti itu Sandarannya itu Recliningnya Tiga step Ada poki Buat semilan Sama ini nih Ini Ada tempat Ban Tapi gak dikasih Laci atau apa Gitu ya Bener-bener Dibikin rata Seperti ini Ya Itu aja sih Mungkin video kita Kali ini Oke Kalau kalian punya Pendapat Punya masukan Jimny ini Kita modifikasi Seperti apa Bisa langsung Comment aja Di bawah Dan Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Kalau misalkan Kalian suka Nanti gue bikin Channel khusus Buat bikin Video-video Seperti ini Sampai jumpa Di vlog berikutnya Terima kasih Telah menonton Bye Bye